Diri dari banyak molekul ya, kemudian ukurannya pun sangat besar seperti ini. Ada membran, ada dinding sel, dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi bagian ini dengan lebih detail, dan kita nanti temukan bagian-bagian kecilnya, maka kita akan temukan yang kita namakan makromolekul. Makromolekul adalah molekul-molekul yang juga ukurannya besar, dibandingkan dengan molekul yang sudah kita pelajari kemarin atau di sesi sebelumnya, seperti alkohol, termasuk molekul yang kecil. Kalau DNA, strukturnya ada bel helix seperti ini, lalu ada protein, lalu ada selulosa. Selulosa ini salah satu jenis karbohidrat. Nah, ini kalau kita tinjau lagi, mereka adalah polimer. Asam nukleat, protein, dan karbohidrat itu adalah polimer, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Polimer ini kita bisa lihat strukturnya dengan lebih detail lagi, kita zoom lagi menuju strukturnya gitu ya, sehingga nanti kita temukan monomernya. Di mana monomer dari DNA adalah nukleotida, nanti strukturnya seperti ini. Monomer dari protein adalah asam amino, dan monomer dari karbohidrat adalah gula sederhana atau monosakarida. Ini kemungkinan glukosa ya. Glukosa itu adalah salah satu contoh gula yang sederhana atau monosakarida. Kita mulai dengan kelas karbohidrat. Karbohidrat adalah biopolimer, biasanya ada istilah bio juga ya, karena ini ditemukan di makhluk biologis. Kemudian, unit sederhananya atau monomernya kita namakan monosakarida. Jadi kalau dia banyak, kita juga sebut itu sebagai polisakarida. Nah, monomer dari karbohidrat ini ada beberapa contohnya seperti ini. Perhatikan bahwa yang khas dari struktur karbohidrat, dari monomer yang kita lihat sekarang ini, ada dua. Yang pertama, dia mengandung beberapa OH. Lihat, ini ada OH, kemudian di sini ada OH, di sini ada OH, di sini juga ada OH. Akibatnya adalah, sifatnya nanti kelarutannya cukup tinggi di dalam air untuk monosakarida ini ya, karena dia banyak bisa membentuk ikatan hidrogen. Akibat yang kedua adalah, sifatnya nanti akan optik aktif. Kamu ingat istilah itu, kita bahas di karbon yang kiral ya. Karena kamu bisa lihat, ini ada beberapa karbon yang kiral. Ini karbon kiral, itu karbon kiral, itu juga karbon kiral. Karena tangannya mengikat, empat gugus yang berbeda. Di sini juga, ada berapa karbon kiral di sini? Misalnya ini glukosa ya, yang paling umum. Ada satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat karbon yang kiral di struktur glukosa. Itu adalah ciri khas yang pertama. Ada beberapa OH ya, kalau karbonnya banyak seperti ini, nanti ada beberapa OH. Dan kemudian karbon yang mengikat OH, terutama di bagian tengah seperti ini, mereka nanti bersifat sebagai karbon kiral. Ciri khas yang kedua adalah, dia merupakan suatu aldehit atau suatu keton. Sehingga kamu bisa lihat, seperti ribosa itu suatu aldehit. Ada COH. Glukosa itu juga suatu aldehit, ada COH. Sedangkan fructosa, suatu keton, ada CO. Ini kan R, CO, R. Ini ciri khas dari keton. Jadi dia antara aldehit atau dia keton. Sehingga, antara glukosa dengan fructosa, mereka merupakan isomer ya. Isomer gugus fungsi. Seperti yang sudah kita kenal, aldehit dan keton merupakan isomer gugus fungsi satu sama lain. Oke, nah kemudian kita juga bisa lihat dari contoh gula yang ada di sini. Lihat namanya ya. Namanya selalu diakhiri dengan OSA. Kalau bahasa Inggrisnya OSA, tapi kalau bahasa Indonesia-nya OSA. Ini ribosa, ini glukosa, ini manosa, galactosa, fructosa, dan seterusnya. Jadi umumnya, karbohidrat itu diakhiri dengan OSA. Terutama untuk yang sederhananya seperti ini ya. Kalau sudah kompleks, mungkin nanti namanya agak berbeda. Yang merupakan aldehit, senyawa aldehit, kita namakan juga aldosa. Yang merupakan senyawa keton, kita namakan ketosa. Nah ini nanti dua ini adalah penyusun asam nukleat ya. Kalau D ribosa, nanti dia menyusun RNA. Kalau deoksiribosa, dia nanti menyusun DNA. Perbedaannya adalah di karbon nomor dua. Jangan lupa, kalau kamu mau memberikan penomeran untuk aldehit, mulailah nomor satunya dari aldehitnya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Nah karbon duanya itu, dalam hal ini bukan karbon kiral. Karena dua tangannya mengikat H. Berbeda dengan ribosa, di mana satu mengikat H, satu lagi mengikat OH. Ini kita namakan deoksiribosa. Penyusun DNA ya. Oke. Nah, monosaharida itu merupakan isomer dari satu sama lain. Kita bisa lihat ada isomer konstitusional, seperti, atau isomer gugus fungsi ya, seperti antara aldehit dengan keton. Misalnya karbon tiga, ini kita namakan gliseraldehid, nanti dia bisa memiliki isomer dengan dihidroaceton, namanya dihidroksiaceton. Ini ada aldehitnya, ini adalah ketonnya. Kemudian kita juga bisa melihat stereoisomer. Isomer yang berkaitan dengan penataan ruang dari senyawa kimia tersebut. Nah, stereoisomernya ini kita bisa bagi jadi enansiomer. Kalau enansiomer, itu nanti dia merupakan bayangan cermin dari satu sama lainnya, seperti D-glyceraldehid dan L-glyceraldehid. D-glyceraldehid itu kita lihat dari OH di karbon kiral dengan nomor terbesar. Kalau ini cuma tiga ya, jadi pasti cuma ini yang kiral. Ini kita namakan D-glyceraldehid. D itu kalau OH-nya di kanan. L itu kalau OH-nya di sebelah kiri, seperti ini. Oke, kemudian ada juga diastereoisomer. Diastereoisomer atau diastereomer merupakan isomer yang bukan bayangan cermin satu sama lain. Seperti D-altrosa dan D-glukosa. Lihat, dia isomer. Jadi rumus kimianya sama, ini C6H12O6. Tapi yang satu ini bukan merupakan bayangan cermin yang itu. Sehingga mereka berdua isomer juga, tapi golongannya bukan enansiomer, enansiomer, tapi diastereomer atau diastereoisomer. Perhatikan lagi ini juga D dan D ya. Kita tahunya dari cari karbon kiral dengan nomor terbesar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau ini nggak kiral ya, karena dia punya 2H. Ini yang paling besar nomornya. Lihat, OH-nya di sebelah kanan, maka namanya nanti D. Kemudian ada juga jenis epimer. Epimer itu hanya berbeda di satu karbon kiral saja. Perhatikan D-glukosa dengan D-manosa. Strukturnya hampir mirip, hampir persis, tapi mereka berbeda di karbon nomor 2. Untuk glukosa, OH-nya di sebelah kanan. Untuk Manosa, OH-nya di sebelah kiri. Kemudian, saat dia membentuk struktur yang lain, struktur cincin. Untuk gula, kita kenal ada dua struktur. Yang pertama, struktur fissure. Nanti saya lihat lebih lanjut ya, saya bahas lebih lanjut. Struktur fissure bentuknya seperti ini. Ada garis, terus ada seperti tulang. Tulangnya gitu ya. Yang kedua adalah struktur Haworth. Bentuknya siklik atau melingkar seperti ini. Nah, bentuk siklik ini, kita bisa lihat nanti ada kelas isomer yang lain, yaitu anomer. Untuk melihat anomer, kita perhatikan karbon yang terikat pada oksigen di dalam cincin. Yaitu yang ini ya. Ini kita namakan karbon nomor 1. Jadi, karbon 1 nanti di sini, saat dia membentuk cincin, dia jadi di sini. Oke. Nah, karbon 1 ini nanti akan mengikat OH. Kalau OH-nya berseberangan dengan CH2OH, yang merupakan karbon nomor 6, ya, kalau OH-nya berseberangan dengan CH2OH di karbon nomor 6, kita namakan itu anomer alpha. Kalau misalnya OH-nya searah, atau di posisi yang sama, sama-sama di atas ya, dengan CH2OH, itu kita namakan beta, seperti ini. Jadi, lihatlah OH di karbon nomor 1, lalu nanti lihat apakah dia berseberangan arah, atau dia searah dengan karbon yang nomor 6. Struktur siklik seperti ini bisa kamu bayangkan ada di bidang, seperti ini ya. Ada segi 6 di bidang, nanti ini ada di bawah, kemudian kalau begini dia ada di atas. Ini yang kita namakan proyeksi Haworth, yaitu proyeksi siklik. Kalau ini namanya proyeksi fissure, kalau ini proyeksi siklik. Kalau kita punya deglucosa misalnya, strukturnya seperti ini, ada 6 karbon, kemudian di sini ada aldehyde di nomor 1, nomor 2 karbonnya ke kanan, nomor 3 karbonnya ke kiri, nomor 4 ke kanan lagi, nomor 5 ke kanan lagi. Jadi yang kiri itu cuma yang 3 ya, selebihnya ke kanan. Dan paling bawah pasti CH2OH, ini ciri khasnya juga ya. CH2OH, CH2OH, dan seterusnya. Oke, yang terjadi adalah, oksigen yang diberikan tanda merah ini, dia kan punya PEB ya. PEB-nya bisa digunakan untuk menyerang ini. Nah, ini kamu ingat reaksi antara aldehyde dan alkohol. Aldehyde dan alkohol itu akan bereaksi membentuk senyawa yang kita kenal sebagai hemiacetal, yaitu C, O, R, O, H. Kalau ada karbon, dia mengikat satu. Seperti alkohol, OH ya, dan kesanannya seperti ether. O, R itu namanya karbon hemiacetal. Nah, O ini nanti akan menyerang ke situ, kemudian ikatan rangkap ini akan hilang, nanti dia akan berubah menjadi OH. Tapi dia tetap di sini, karbon nomor satu ya. Karbon nomor satu yang tadi biru ini, sekarang dia jadi ini. Dia menjadi karbon hemiacetal. Nomor duanya ke sini, ini karbon nomor dua. Jadi yang ini, di sini jadi itu. Oke. Kalau OH-nya di kanan, untuk proyeksi Fischer, di proyeksi Howard itu artinya di bawah. Oke. Kalau OH-nya di kiri, yang nomor tiga, ini kan nomor satu ya, lanjut. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nomor dua, OH-nya ke bawah, di Fischer dia di kanan. Nomor tiga, OH-nya karena ke kiri, di Fischer dia ke atas. Nomor empat, kanan lagi, jadi bawah lagi. Seperti itu. Nomor lima. Nah, nomor lima O-nya ini masuk ke dalam cincin. Kenapa? Karena O ini nanti dia membentuk ikatan dengan C yang itu. Jadi nanti O ini akan embedded ya, dia akan masuk ke dalam cincin. Nah, ciri khas cincin gula itu seperti ini. Ada cincin enam atau cincin lima ya, biasanya dua itu saja ya, cincin lima atau cincin enam. Lalu nanti di tengah-tengah cincinnya ada oksigen, lalu nanti di bagian lainnya mengikat gugus OH seperti ini. Kalau karbon nomor satunya itu, atau karbon anomeriknya itu ya, dia ke bawah OH-nya, dan ini berseberangan arah dengan CH2OH, maka kita namakan ini alpha. Seperti ini ya, sama seperti ini tadi. Ini alpha, kemudian kalau OH-nya searah dengan karbon nomor enam, sekali lagi nomornya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, maka namanya adalah beta. Kamu bisa sebut ini alpha-d-glukosa, dan beta-d-glukosa. Tapi bisa juga kita sebut alpha-d-glukopiranosan. Ini maksudnya apa? Kalau dia membentuk cincin enam, kita namakan dia cincin piranosa. Seperti ini ya, P-I-R-A-N-O-S-A. Kalau dia nanti membentuk cincin lima, kita namakan dia suatu furanosa. F-U-R-A-N-O-S-A. Jadi namanya ujung-ujungnya osa. Kalau dia ada aldehit, kita bisa namakan dia aldosa. Kalau dia ada keton, kita bisa namakan dia ketosa. Kemudian kalau dia bercincin enam, seperti ini untuk proyeksi Howarth-nya, kita namakan dia piranosa. Dan kalau nanti cincinnya lima, kita namakan dia furanosa. Nah, sekarang kita lihat saat dia bergabung dengan monosakarida yang lain. Ini tadi satu-satu ya, ini adalah struktur sederhana. Ada monosakarida glukosa, alfa-glukosa, ada monosakarida beta-glukosa. Sekarang, kita bisa lihat jenis yang lebih kompleks, yaitu disakarida. Disakarida terdiri dari sesuai namanya ya, dua. Dua unit monosakarida. Nah, ikatan yang menghubungkan antara satu monosakarida dengan monosakarida yang lain, itu kita namakan ikatan glikosida, atau ikatan glikosidik. Glikosida itu, gliko ini ciri khas nama dari gula ya, gula dan keluarganya. Jadi, glikosida itu artinya adalah ikatan yang menghubungkan satu monosakarida dengan monosakarida yang lain. Oke, sekarang kita lihat, ini adalah disakarida yang umum, sebab sering kita konsumsi. Misalnya, sukrosa, kemudian laktosa, kemudian maltosa. Sukrosa ini gula dapur yang dari tebu, laktosa ini gula yang ada dalam susu, kemudian maltosa ini yang ada di dalam malt. Nah, sukrosa itu merupakan suatu disakarida, artinya dia terbentuk dari dua monosakarida. Monosakarida yang membentuk sukrosa, itu adalah glukosa dan fruktosa. Glukosa itu cincin enam seperti ini, sedangkan fruktosa itu adalah cincin lima. Sehingga namanya juga adalah fructofuranosa. Jangan lupa cincin enam itu artinya piranosa atau piranosil, kalau dia jadi struktur menyambung seperti ini. Kalau cincin lima, kita namakan dia furanosa. Kalau tadi cincin enam, piranosa. Jadi, sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, ikatan yang menghubungkan ini, kita namakan ikatan glikosidik. Nah, umumnya, kita harus tuliskan juga konfigurasi dari ikatan tersebut, alfa atau betanya, dan juga nomernya. Kita lihat untuk glukosa, ini ada nomor satu di sini. Sedangkan untuk sukrosa, ini adalah karbon nomor duanya. Nomor satunya di mana? Di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ke bawah sini. Kenapa nomor satunya di luar cincin? Untuk fruktosa. Kalau glukosa, tadi nomor satunya di sini ya, di dalam cincin. Kalau fruktosa, kenapa nomor satunya di sini? Ada yang bisa nebak? Karena fruktosa, struktur dasarnya adalah keton. Jadi, pasti nanti nomor satunya di sini, nomor duanya barulah karbon yang kemudian mengandung O di dalam struktur siklik. Jadi, untuk fruktosa yang berhubungan dengan oksigen, itu karbon nomor dua. Akibat tadinya strukturnya adalah keton. Sehingga kita namakan ikatan ini adalah alpha-1, 2-beta glikosidik. Biasanya kita tuliskan seperti ini, alpha dalam kurung 1 menuju 2, karena ikatannya antara karbon 1 dan karbon 2. Kemudian, karbon yang satu ini alpha, punya glukosa ya. Karbon yang ini beta, punya fruktosa. kemudian jenis yang lain adalah laktosa atau gula dalam susu. Laktosa ini terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, ini kayaknya mirip saja ya, tapi kita lihat. Ini ada bedanya. Kalau glukosa, itu OH-nya bawah. Oh, ini justru galaktosa ya. Kalau glukosa, gulanya adalah bawah. di sini ya, gula nomor 2-nya bawah, atas, bawah. Ini kan O. Dia tuliskan begitu ya, karena yang ini nanti jadi bagian atasnya, yang ini jadi bagian bawahnya. Itu ciri khas glukosa ya. Bawah, atas, bawah. Nah, kalau galaktosa gimana? Bawah, atas, atas. Jadi, bedanya di satu sini saja ya, artinya glukosa dan galaktosa itu suatu epimer. Oke, kita lihat sekarang ikatannya terjadi antara karbon nomor 1-nya galaktosa dan karbon nomor 4-nya glukosa. Oke, sehingga kita bisa sebut namanya sebagai satu empat glikosidik. Karena dia menghubungkan karbon nomor 1 dari suatu monosakarida dan karbon nomor 4 dari monosakarida yang lain. Karena yang ini merupakan karbon beta, maka kita namakan dia laktosa ya, beta 1-4. Jadi, ikatan apa yang ada di laktosa? Ikatan beta 1-4 glikosidik. Nah, kalau fruktosa dengan glukosa, kita akan lihat di sininya alfa, di sininya beta. Kalau laktosa, cuma ini saja yang punya kode beta atau alfa ya. Kenapa? Karena ini karbon 4. Yang punya kode alfa itu karbon 1 kalau dia aldehit, atau karbon 2 kalau dia suatu keton tadinya ya. Karena ini dia terikat di karbon 4, jadi tidak ada kodenya. Memang dia tidak alfa maupun tidak beta. Itu, alfa beta itu khusus di karbon 1 untuk aldehit, atau karbon 2 untuk ketosa ya. Untuk aldosa dan untuk ketosa. Sehingga kita berikan ini namanya adalah beta 1-4 glikosidik. Seperti ini ya, beta 1 menuju 4 glikosida atau glikosidik. Kemudian yang terakhir adalah maltosa. Maltosa terdiri dari dua molekul glukosa. Bawah, atas, bawah. Ini juga bawah, atas, bawah. Nama ikatannya adalah alfa 1-4. Kenapa ini alfa? Karena ini merupakan karbon alfa. Ingat, karbon alfa kita tahunya dari O-nya ada di bawah ya, berseberangan dengan CH2OH. Kalau yang ini tadi karbon beta. Kenapa? Karena O-nya ini meliup ke sini ya, artinya O ini di atas, artinya dia di arah yang sama dengan, atau di sisi yang sama, sama-sama di atas, dengan karbon nomor 6. Makanya ini adalah karbon beta. Sehingga ikatan dalam maltosa, kita namakan ikatan alfa 1-4. Jadi kalau sukrosa itu alfa 1-2 beta, laktosa itu beta 1-4, maltosa itu alfa 1-4. Dan diberikan contoh-contoh di sakarida yang lain. Tapi yang umum adalah tiga ini ya. Kamu harus kenali unit penyusunnya apa saja, dan apa jenis dari ikatan glikosidik yang menghubungkan unit-unit tersebut. Tadi kita sudah bahas monosakarida, lalu disakarida. Nah, sekarang kita baru lihat yang paling kompleksnya, yaitu polisakarida. Polisakarida artinya, nanti struktur monomernya ini akan berulang dengan jumlah N yang tinggi. Strukturnya yang kita akan bahas adalah yang berbasis glukosa saja ya. Jadi glukosa semua, jadi maltosa tambah lagi glukosa tambah lagi, tambah lagi tambah sampai panjang. Itu yang kita bahas ya. Kalau ikatan yang terbentuk itu adalah alfa 1-4 saja, antara satu glukosa dengan glukosa yang lain. Kita tahu dari mana ini alfa 1-4. Kita lihat karbon yang ini ya. Ikatannya itu seperti ether ya. Gula, O, gula gitu ya. Kita lihat karbon yang ini. Ini karbon 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah yang ini karbon 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia menghubungkan karbon 1 dan 4. Maka kita sebut namanya ikatan 1-4. Lalu karena di sini karbonnya adalah karbon alfa, karena O-nya ke bawah kan ya, ini berseberangan dengan CH2OH, maka kita namakan ikatan ini adalah alfa 1-4. Kalau ada glukosa berulang kali berentetan dengan ikatan alfa 1-4 saja, kita namakan itu amilosa. Kemudian ada jenis yang lain. Nah ini saudaranya ya. Namanya adalah amilopektin. Kalau amilopektin, dia ada percabangan. Jadi ada alfa 1-4, panjang. Terus nanti ada juga alfa 1-6. Lihat, kenapa dia 1-6? Yang ini ya, yang ke bawah. Ini nomor 1 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 1 dengan C nomor 6 yang di bawah. Bisa kita buktikan ini nomor 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satunya itu selalu yang mengikat O, yang terhubung dengan monosakarida yang lain ini ya. Jadi ini adalah ikatan 1 dan 6. Ini alfa atau beta, O-nya ada di bagian bawah, berseberangan dengan karbon nomor 6, berarti dia alfa. Jadi nama ikatannya adalah alfa 1-6 glikosidik. Kalau amilopektin, dia ada alfa 1-4 dan ada juga percabangan di alfa 1-6. Kalau amilosa tidak ada percabangan. Amilosa dan amilopektin ini adalah penyusun dari tepung. Penyusun dari amilum. Dan kalau kita lihat antara satu tepung, misalnya tepung kanji dengan tepung terigu, itu kan perbedaan teksturnya kita bisa rasakan ya, kita bisa lihat. Itu karena ada perbedaan antara kandungan amilosa dan amilopektinnya. Kalau yang satu, dia tidak ada cabang. Kalau yang ini, dia memiliki alfa 1-6 atau daerah percabangan. Yang kita sering sebut juga sebagai amilum. Ada amilosa dan ada amilopektin. Oke, berikutnya, jenis polisakarida yang lain adalah selulosa. Selulosa ini merupakan penyusun dari dinding sel tumbuhan. Jadi, banyaknya di rumput. Nah, selulosa itu mirip dengan amilosa, artinya dia glukosa lurus saja. Tapi kalau amilosa itu alfa 1-4, selulosa adalah beta 1-4. Kita lihat lagi ya. Karbon nomor 1, oh ini sudah dinomerin ya, jadi saya tidak usah keliling. Ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 4. Tapi ikatannya beta. Dari mana kita tahu ini beta? Karena O ke sini, dia meliuk ke situ ya, tapi maksudnya meliuk ini kan karena dia di atas ya. O di sini di atas, dia searah, atau di satu sisi, dengan karbon nomor 6. Artinya dia merupakan suatu struktur beta. Perhatikan kalau yang tadi, dia ke bawah. Bawah, seberang. Ya kan? Berseberangan, jadi dia alfa. Kalau yang ini, dia sama-sama ke atas. Itu ke atas, ini juga ke atas. Kalau dia searah, kita namakan dia beta. Jadi, namanya adalah beta 1-4. Nah, kalau ini kita konsumsi, sebetulnya kita membutuhkan enzim yang berbeda. Kalau untuk memotong alfa 1-4, kita gunakan enzim namanya amilase, seperti yang ada dalam mulut kita. Kalau ini, kita harus gunakan enzim yang namanya selulase. Oke? Nah, ini kita tidak punya. Yang punya tentu saja, yang sifatnya adalah herbivore. Mereka dalam sistemnya juga ada terkandung enzim untuk kemudian mencerna atau mendegradasi selulosa ini. Oke, karbohidrat dapat kita hidrolisis menjadi struktur dasarnya. Kalau sukrosa, kita hidrolisis dengan enzim sukrasa, dia menjadi glukosa plus fructosa. Tadi penyusunnya ya. Kalau laktosa, kita hidrolisis dengan laktase. Dia menjadi galaktosa dan glukosa. Kalau amilosa, kita hidrolisis dengan amilase, jadilah dia sekian unit glukosa. Tergantung ini N-nya berapa ya. Kalau selulosa, dihidrolisis dengan selulase, pecah dia menjadi glukosa. Jangan lupa hidrolisis artinya nanti air ikut masuk ya. Dia membutuhkan air, kemudian nanti dia akan melakukan lisis atau memotong ikatan. Ikatan apa yang dipotong di sini? Tentu saja ikatan glikosidik atau ikatan glikosida. Oke, ini ada satu kelas lagi sebetulnya, namanya glikogen. Glikogen itu adalah cadangan makanan di manusia untuk polisakarida. Ini kita sudah bahas tiga ya, yaitu ada amilosa, amilopectin, kemudian selulosa. Ada satu lagi yaitu glikogen. Nah, glikogen itu mirip dengan amilopectin. Kalau amilosa, amilopectin adanya di tepung, jadi dari tanaman pada umumnya, kalau glikogen itu ada di kita ya. Nah, manusia itu menyimpan cadangan karbohidratnya dalam bentuk glikogen. Oke. Nah, glikogen itu mirip sekali dengan amilopectin, tapi cabangnya itu banyak. Jadi, alpha-16-nya ini sering ditemui, sebab enzim kita itu dapat memotong dari ujung 1-6 ini. Sehingga percabangannya banyak, jadi ujungnya banyak, enzimnya dapat bekerja dengan baik untuk memotong dan dapat dihasilkan energi dengan cepat kalau kita butuhkan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Terima kasih.